Pemirsa tidak hanya di ibu kota, jalan lebaran sejumlah pasar di daerah juga ramai dikunjungi warga. Meski beberapa warga mematuhi protokol kesehatan, namun tak sedikit warga yang mengabaikannya. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menegur sejumlah pembeli dan penjual yang tidak memakai masker saat menjel aktivitas pasar tradisional jalan lebaran. Menurut Indah, pasar rentan penularan corona karena banyak pedagang dan pembeli tak hiraukan protokol kesehatan. Bahkan Indah mengancam akan menutup pasar jika pedagang dan pembeli tak patuhi aturan. Ayo, pakai masker, jaga jarak. Kalau masih ingin pasarnya dibuka. Kalau pasarnya tidak ditutup, bengong. Bunda juga ditutup, bunda juga ditutup. Tapi tidak terstek. Pakai masker, jaga jarak. Di Lumajang, kasus warga yang terinfeksi corona berjumlah 33 orang. Sementara PDP berjumlah 84 dan ODP 364 orang. Sementara itu di Salatiga, Jawa Tengah, pengunjung pasar subuh Salatiga jelang lebaran terus meningkat meski ada satu pedagang yang reaktif COVID-19. Pasar tetap mematuhi pola psikal distancing di mana lapak antar pedagang diberi jarak aman hingga 2 meter, serta pembeli dan penjual harus gunakan masker. Tetap dibukanya pasar ini untuk memastikan perekonomian serta kebutuhan masyarakat di kota Salatiga tetap dapat terpenuhi. Berbeda dengan di Medan Sumatera Utara, di mana warga yang kunjungi pasar tradisional halat tidak memperdulikan lagi imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing guna mencegah penularan COVID-19. Rata-rata warga datang ke pasar untuk penuhi kebutuhan lebaran. Beberapa pembeli mengaku sebenarnya takut datang ke pasar, namun karena terdesak kebutuhan mereka terpaksa harus ke pasar. Tingkat kunjungan di sejumlah pasar di Medan naik dua kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi ini dimanfaatkan pedagang untuk menaikkan harga barang terutama bahan pokok hingga lebih dari 30%. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga Sabtu besok. Kontributor Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.